Panglima Gunung Jilid 12. NIAO Beng, si kepala berandal melangkah mendekat ketika ditunjuki lencana itu dan membaca lencana, ia berkata. Kepada si kurus perlente, Chuan agaknya seorang pejabat. Kantor Pengpo Ceng Tong, Kementerian Perang, Dilem Hia. Dapatkah Chuan sebutkan nama Chuan lelaki kurus perlente itu masih coba? Bersikap garang kepada kawanan berandal, ya, aku pejabat Pengpo Ceng Tong. Kalian kawanan orang liar ini, dengan hak apa berani mengadakan pos pemeriksaan liar ini siapa yang mengangkat? Kalian. NIAO Beng menjawab sopan, kami ditugaskan Sanchu yang kalian sebut Sanchu itu mahluk liar dari mana? Suara NIAO Beng meninggi tanda emosinya juga naik, Sanchu itu bukan mahluk liar, dia adalah orang yang benar-benar tulus dan peduli akan keselamatan tanah air tanpa pamrih. Dan ia amat berkuasa, ia bahkan berkuasa mie lebih kaisar yang di LEM HIA. Tahukah Tuan, siapa yang membuat perubahan besar di LEM HIA, yang diawali dari penangkapan bangsawan Dao di Danau Buatan itulah Sanchu kami? Kaisar di LEM HIA yang sudah bertahun-tahun begitu lemah di bawah kendali bangsawan Dao dan Jenderal Leng, sekarang bebas, siapa yang membebaskannya itulah Sanchu kami? Si kurus perlente bungkam, merasa agak gentar juga. Sebagai pejabat kelas menengah di LEM HIA, ia dengar juga pergeseran besar-besaran di kalangan atas. Pergeseran yang titik menurut pikiran normal. Kebanyakan orang akan dianggap mustahil terjadi mengingat kuat dan meluasnya pengaruh bangsawan Dao di mana-mana, namun toh bangsawan Dao terjungkal juga, sehingga orang menduga bahwa ada seseorang di belakang layar yang entah siapa yang sudah menjungkalkan bangsawan Dao. Seseorang yang pasti lebih kuat dan lebih berkuasa dari bangsawan Dao dan komplotannya. Kini si kurus perlente tiba-tiba mendengar dari mulut seorang beranda. Pegunungan, yang mengaku bahwa tokoh di belakang layar dalam perubahan besar di LEM HIA itu bukan lain ialah orang yang dipanggil Sanchu, atau penguasa gunung. Setengah percaya setengah tidak si. Lelaki perlente mendengar itu, yang terang, ia sadar bahwa kawanan berandal ini kalau sampai marah akan membahayakan seluruh rombongan termasuk si kurus perlente sendiri. Akhirnya si kurus perlente mengubah sikap, wajahnya. Berubah ramah sekali, jangan marah, saudara. Sikapku tadi hanya untuk menjajagi saja kok. Sesungguhnya, aku mewakili pihak kerajaan, merasa bangga dan terharu melihat warga biasa semacam saudara-saudara ini begitu peduli pada keamanan tanah air tercinta ini. Memang, terhadap tanah air tidak hanya terbatas. Di pundak para prajurit semata, melainkan juga. Hampir saja si kurus perlente berpidato, seandainya Nia Obeng tidak cepat-cepat menukas, kami tanya nama. Cuan dan belum dijawab, wah, maaf. Namaku Ong Satai. Dan sedang menuju kemana Makau. Dengan tujuan apa kebetulan aku sedang dapat cuti. Lalu aku ingin lihat-lihat saja kota Makau. Kudengar kota itu tambah ramai dan. Bagus. Nia Obeng tak punya alasan mengapa-apakan si kurus perlente, meski jawaban. Si kurus perlente terasa kurang. Tulus. Lah kembalikan lencana giok itu dan menyuruh anak buahnya meneruskan penggeledahan sampai selesai. Seorang berandal wanita tiba-tiba. Mendekati Nia Obeng dan melapor pula. Kakak Nia Obeng, pada keluar gama itu ada. Yang tidak seperti biasanya, yang mana keluar gama? Tiga orang wanita itu. Perempuan menunjuk Bipma. Mawan Yok dan Mawan San yang berdiri di. Dekat kereta mereka. Nia Obeng mendekati mereka dan. Bertanya kepada anak buahnya. Apa? Yang kau anggap tidak biasa pada mereka? Sebelum si berandal perempuan menjawab, Mawan Yok sudah mendahului. Barangkali tampang belasteran kami ini. Yang dianggapnya aneh, padahal kalau. Kalian sampai ke Makau. Tampang macam kami ini bisa banyak kalian jumpai. Bukan tampang kalian, bantah si berandal. Namun bahwa kalian, putri. Putri Mabian yang bekerja pada pemerintah Portugis sebagai salah seorang pengawal gudang senjata. Kenapa keluyuran ke Lemhia Mawan Yok mendebat? Lo, anehnya kami ke Lemhia untuk mengunjungi sana keluarga yang meninggal. Dan apa sangkut paut kecurigaan kalian dengan pekerjaan ayahku sebagai penjaga gudang senjata? Nia Wobeng mengangkat tangan melerai perdebatan, lalu ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ma. Wan Yok, dan Nia Wobeng menganggap jawaban gadis blaster itu cukup meyakinkan dan tidak pantas dicurigai. Penggeledahan selesai, Nia Wobeng berkata kepada Jun Lip, Saudara Jun, kami tidak punya alasan untuk menahan orang maupun barang yang ada dalam rombongan ini. Maafkan kami. Sudah menghambat perjalanan kalian. Selamat jalan. Jun Lip pun berbasa basi menyatakan tidak apa-apa, Dan meskipun Nia Wobeng tidak memintanya toh Jun Lip sodorkan juga uang jalan yang sudah disiapkannya kepada Nia Wobeng sebagai tata krama dunia rimbah hijau. Nia Wobeng pun menerimanya dan mengantonginya sambil tertawa lebar. Perjalanan dilanjutkan. Beberapa gerutuan muncul. Akibat gangguan itu, tetapi Jun Lip diam-diam menilai bahwa pemeriksaan oleh Nia Wobeng dan teman-temannya jauh lebih sopan dibandingkan pemeriksaan di pos-pos resmi yang dijalankan petugas-petugas kerajaan. Di pos-pos resmi itu sering para petugasnya cari gara-gara hanya untuk merambah isi kocek mereka, misalnya dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang kesannya mengada-ada. Bahkan tidak jarang kaum wanita mendapat perlakuan kurang sopan. Namun Jun Lip tidak. Mengatakan itu, mengingat dalam rombongannya ada Ong Setai yang pejabat kerajaan. Namun benarkah keadaan sudah begitu gawat, sehingga seolah-olah bayangan orang mancu menghantui di mana-mana tanya Jun Lip dalam titik hati tanpa memperoleh jawaban. Ketika matahari terbenam di hari kedua perjalanan itu, rombongan mendapat sebuah kampung yang agak terpencil namun ramai. Yang membuat kampung itu ramai, karena letaknya ada di sebuah simpang jalan dari beberapa arah. Kampung itu juga berjauhan dari kampung lain. Maka kampung itu jadi membuka kesempatan bagi penghuni-penghuninya untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha. Usaha yang ada sangkut pautnya dengan keperluan perjalanan. Ada yang buka penginapan besar. Dengan halaman luas untuk kereta-kereta. Kandang-kandang kuda, keledai dan unta. Ada yang buka rumah makan. Ada yang menawarkan jasa membersihkan hewan-hewan perjalanan, meminyaki roda-roda, kereta dan sebagainya. Begitu juga toko. Toko kecil yang berjualan topi jerami. Untuk melawan hujan, payung jerami, pakaian-pakaian, sepatu dan sebagainya. Bahkan ada juga jasa. Mengawal perjalanan, tidak ketinggalan. Ada ahli nujum buka praktek meramalkan. Nasib sambil menjual jimat-jimat keberuntungan untuk mengamankan perjalanan. Kampung seperti ini belum pernah dilihat Angsyok Sim. Tadinya ia pikir. Kalau yang namanya kampung itu ya seperti kampung kelahirannya yang jenis pekerjaan. Penghuni-penghuninya hanya beternak dan berladang saja. Kini ia melihat penghuni kampung dengan seribu satu. Macam pekerjaan. Angsyok Sim merasa diperkaya dengan perjalanannya ini. Jun Lip membawa rombongannya ke sebuah penginapan luas yang tak ada tembok kelilingnya. Agaknya Jun Lip sudah beberapa kali membawa rombongan menginap di sini, sebab si majikan penginapan nampak menyambutnya seperti menyambut kenalan lama sambil saling mengingatkan beberapa kejadian di masa lalu. Kemana sekarang, Kak Jun ke Makau lagi? Betul, mau titip apalagi pulangnya aku lewat sini lagi kok. Besok sajalah ku beritahu kalau Kakak Jun mau berangkat, aku harus bicara dengan istriku dulu. Untuk para Piansu, para Kulikusir, bahkan untuk Jun Lip sendiri, mereka rela tidur di ruangan kelas ekonomi demi menghemat Kaskim Sai Pian Heng, yaitu di sebuah ruangan lebar yang cukup di ala sitikar dan mereka pun tidur seperti ikan asin di lamar tetapi giliran jaga tak dilupakan, menjaga barang-barang maupun orang-orang. Sementara orang-orang yang dikawal udah tentu tak bisa disuruh ikut beristirahat di kelas ekonomi, apalagi di antara mereka ada wanita-wanitanya dan juga ada orang pejabat macam Ong. Saatai Mereka menempati kamar-kamar yang layak namun yang mudah pengawasannya bersama pengawasan. Barang-barang Orang-orang itu tidak segera tidur, mereka masih mengobrol kecuali Ong Saatai yang beralasan ingin jalan-jalan sebentar. Ketika bertambah malam sedikit rumah penginapan itu bertambah ramai karena ketambahan penghuni yang tak sedikit jumlahnya yaitu Rombongan dari perusahaan pengawalan pula. Bedanya, yang baru datang ini bermerekim Tupian Heng, perusahaan pengawalan golok emas, bisa terlihat dari bendera-bendera kecil yang tertancap di atas kereta-kereta barang mereka. Berbeda dengan orang-orang Kim Tupian Heng yang diajar bersikap sopan dimanapun demi nama baik perusahaan, maka orang-orang Kim Tupian Heng ini agaknya tidak demikian. Mereka kasar-kasar, dan alangkah ributnya suara. Mereka ketika membongkari barang-barang, mereka tidak menahan suara dalam saling mencaci sesama teman tanpa peduli banyak tamu-tamu lain di rumah penginapan itu yang sudah tidur. Dari sumpah serapah, orang-orang Kim Tupian Heng itu dapat disimpulkan bahwa mereka agaknya juga mengalami pemeriksaan oleh kaum Gunung Hijau dan dalam pemeriksaan itu agaknya ada beberapa barang antaran yang ditahan oleh kaum Gunung Hijau. Ini tidak bisa dibiarkan terus kata seorang pengawal Kim Tupian Heng kesal sambil menendang sebuah peti barang. Pemerintah harus mengambil tindakan kalau tidak, kita sendiri yang akan bertindak dan banyak kata-kata kasar bahkan kotor lainnya. Banyak Pian Su Kim Sai Pian Heng yang sebenarnya hampir tertidur, jadi batal tidur karena suara ribut itu Jun Lip juga terbangun untuk menenangkan beberapa anak. Buahnya yang menggerutu kesal. Mereka memang orang-orang kasar. Tetapi dengan sikap yang seperti itu perusahaan pengawalan mereka takkan bisa berkembang, orang-orang akan lebih suka mempercayakan barangnya atau dirinya untuk diantar pengawal-pengawal yang sopan, seperti Kim Sai Pian Heng kita. Kata-kata yang mengandung pujian tak langsung itu agak meredakan kekesalan para anak buah Jun Lip. Siapa sih orang-orang itu tanya Ang Shok Sim yang terbangun sambil garuk-garuk kepala setelah ia sempat tertidur pulas biarpun hanya sekejap. Seorang Pian Su yang tidurnya dekat pintu melongokan kepala keluar. Dengan bantuan cahaya obor di luar, ia mengenali bendera Kim Geto Piao Heng. Lalu memberitahu teman-temannya yang di dalam, mereka dari Kim Geto Piao Heng yang berkantor pusat di Xiao Hin. Jun Lip mengangguk-angguk, sebuah perusahaan pengawalan yang sudah berdiri lebih lama dari Kim Sai Pian Heng kita, namun perkembangannya jauh tertinggal dari kita, karena tingkah laku orang-orangnya yang kasar dan sulit mendapat simpati dari para pengguna jasa. Beberapa orang Pian Su dan Kuil kemudian bangkit dari tidurnya, sehingga Jun Lip bertanya. Mau kemana? Ang Shok Sim menjawab mewakili rekan-rekannya, jalan-jalan sebentar, biarkan Tuk datang lagi dan bisa melanjutkan tidur. Kalau tidur sekarang tidak bisa, kepala sakit. Jun Lip memakluminya, tapi jangan sampai terlibat keributan dengan orang-orang kasar itu. Begitulah sebagian dari para pengawal dan Kuli Kim Sai Pian Heng keluar dulu, tetapi. Sebagian lagi agaknya adalah jago-jago tidur yang mudah saja meneruskan tidur biarpun ada orang-orang ribut. Orang-orang Kim Sai Piao Heng segera berpencaran. Biarpun kampung itu cuma kampung pegunungan yang terpencil, namun karena letaknya yang di titik persimpangan antara beberapa arah kota. Susananya ramah juga. Bukan cuma orang berjualan makanan, bahkan juga beberapa hiburan, ada wanita. Wanita nakal yang menjajakan diri pula. Agaknya wanita-wanita yang pintar melihat peluang bisnis. Ang Shok Sim sendiri tidak kemana-mana. Kecuali hilir mudik di halaman rumah penginapan yang tak berdinding. Itu, merasakan sejuknya angin malam. Pegunungan. Ia tidak kemana-mana sebab kantongnya sedang kosong. Gajinya. Bulan itu sudah diberikannya. Semua kepada kakak iparnya yang membutuhkan. Banyak biaya untuk menyelamatkan dirinya sehubungan dengan kejatuhan General Eng dan bangsawan Dao. Ketika ia tengah hilir mudik tanpa kerja, sekedar menjauhi kebisingan di rumah penginapan, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara mawansan, kakak Sim Ang Shok Sim menoleh dan tersenyum. Melihat mawansan dan kakaknya, mawanyok tengah melangkah mendekatinya. Kalian juga tidak bisa tidur, tanya Ang Shok Sim. Benar, kalau dipaksakan tidur sakit. Kepala ini, gerutu mawanyok. Entah. Siapa orang-orang itu, punya mulut tetapi tidak bisa mengendalikan. Bibi ma mana? Bibi ma kalau sudah tidur mendengkur seperti babi, biar kau pasang mercon. Renteng di kupingnya, tak bakal. Bisa. Membangunkan dia, sahut mawansan yang membuat Ang Shok Sim tertawa. Sedang mawanyok buru-buru menarik. Kupingnya si adik. Asan bicara tentang orang tua kok tidak menghargai sedikitpun kau jadi mirip dengan orang. Orang yang ribut itu. Sekarang nona-nona ini mau apa? Lihat-lihat ke dalam kampung, yuk, ajak mawanyok. Gadis. Berdarah setengah Portugis itu memang lebih berani dibanding gadis-gadis bangsa Han asli. Yang umumnya malu-malu. Ang Shok Sim pun tidak menolak keberuntungan itu, kebetulan ia tidak punya uang dan sekarang dapat yang tebal kantongnya, ya ia terima saja. Selain itu, ia selama dua hari perjalanan. Menilai kedua gadis kakak beradik itu. Ramah dan menyenangkan untuk dijadikan teman. Bahkan sesekali pikiran Ang Shok Sim. Sempat melantur juga, bagaimana kalau ia disuruh memilih mawanyok dan mo. Giyok Lin tetapi Ang Shok Sim kemudian. Mentertawakan sendiri angan-angannya. Yang dianggapnya keterlaluan itu, ma. Yuk ini anak seorang pembesar di. Makau, derajatnya terlalu tinggi bagiku. Yang cuma kulipi yao heng. Lain dengan. Mogiyok Lin yang hanya anaknya bibimu, derajatnya agak sama denganku. Meski berpikiran demikian, ia tidak. Merasa rendah hati berjalan bersama. Kakak beradik Sima itu. Apalagi karena kakak beradik itu pun bersikap menganggap Ang Shok Sim sederajat dan tidak sedikit pun menyinggung derajat Ang Shok Sim. Dalam menikmati suasana. Malam di kampung persimpangan. Tak tercegah Mawansan menghamburkan uangnya membeli ini itu yang menarik hatinya. Kebanyakan yang dibeli adalah makanan-makanan kecil. Terang saja Shok Sim jadi ikut kekenyangan. Mawanyok yang lebih dewasa dan lebih sadar untuk menjaga kelangsingan. Tubuhnya, banyak mengerutui adiknya. Kau ini gadis kok makan terus. Tidak. Kawatir tubuhmu kelak jadi seperti labu. Biar, sahut Mawansan sambil terus mengganyang kacang gorengnya dibantu oleh Ang Shok Sim. Mereka memutari kampung itu, melihat banyak hal. Namun ketika. Mereka lewat di sebuah jalan kecil yang gelap dengan semak belukar di kiri kanannya. Tiba-tiba dari semak-semak melompat. Keluar beberapa orang yang tak jelas. Wajahnya. Salah seorang dari mereka. Menggunakan semacam pipa bambu kecil untuk ditiup, menimbulkan asap harum memabukan kewajah Mawanyok dan Mawansan. Asap berdaya belius kuat itu langsung terhisap hidung dan langsung membuat kakak beradik itu terkulai, dan dari belakang sudah ada orang-orang yang menyambut tubuh mereka. Semuanya berlangsung begitu. Cepat dan mengejutkan, sehingga Ang Shok Sim yang berada di dekat mereka pun tak sempat berbuat apa-apa kecuali berteriak, Hi, apa-apaan ini. Hanya itu yang sempat keluar dari mulut Ang Shok Sim, sebab tengkuknya dihantam keras sehingga dia pun pingsan. Ada empat orang berdiri di sekitar tubuh-tubuh pingsan itu. Titik salah seorang dari mereka bukan lain adalah Ong Shok Tai, sedang tiga orang temannya rata-rata bertubuh tegap dan bergerak gerik tangkas. Sekarang bagaimana tanya salah seorang kepada Ong Shok Tai? Masukkan karung dan bawa pergi. Kuli Kim Sai Pian Heng ini bagaimana? Ong Shok Tai berpikir sebentar, lalu memutuskan, bahwa sekalianlah memang di luar rencana kita, tetapi kita tidak. Ambil resiko. Kalau ia ditinggal, siapa tahu ia bisa bercerita tentang potongan tubuhku sehingga aku dicurigai. Ketiga orang itu memasukkan tubuh Mawanyok, Mawansan serta Ang Shok Sim ke dalam karung besar lalu dibawa. Pergi menghilang dalam kegelapan. Ong Shok Tai sendiri setelah celingukan ke sana kemal dan yakin tak ada orang yang melihat perbuatannya dan perbuatan. Teman-temannya, lalu melangkah santai. Menuju kembali ke rumah penginapan. Sementara itu, si bibi mayang oleh Mawansan dikatakan kalau sudah tidur. Tak akan bangun biarpun kupingnya dipasang petasan renteng, ternyata tidak sepulas yang dikatakan Mawansan. Dia terbangun oleh suara ribut-ribut kedatangan rombongan Kim Tsub Yau Hong. Mula-mula dia tenang saja ketika tidak menjumpai kedua keponakannya di dalam kamar, dianggapnya mereka tentu berjalan-jalan pergi melihat-lihat kampung. Tetapi ketika malam makin larut, para Piau Sukim, Sai Piau Hengjang, keluyuran pun sudah pulang semua dan yang belum pulang hanya kakak beradik. Shima serta Ang Siok Sim, Bibima mulai gelisah. Ia laporkan kepada Jun Lip, lalu Jun Lip dengan rasa tanggung. Jawab menyebar anak buahnya. Ke kampung yang tidak terlalu besar itu untuk. Bertanya-tanya tentang Ang Siok Sim bertiga. Beberapa penjual makanan kampung itu dapat memberi keterangan. Namun tak membantu menemukan. Sampai akhirnya dengan sedih Jun Lip. Harus melapor kepada Bibima bahwa dua keponakan. Bibima itu hilang bersama seorang kuli. Seorang kuli Kim Sai Piau Hang tangis Bibima meledak. Bersama serangkaian kata bernada menuntut tanggung jawab. Kim Sai Piau Heng, menyalah-nyalahkan Kim Sai Piau Heng bahkan menuduh Kim Sai Piau Heng sebagai penculik. Jun Lip tidak membalas caci maki itu sebab ia sendiri merasa bersalah lah sendiri bingung mau meneruskan perjalanan ke Makawa. Taukah berhenti dulu sampai menemukan Ang Siok Sim bertiga. Bagaimana kalau pencariannya memakan waktu lama padahal? Barang-barang antaran maupun orang-orang yang diantar itu harus segera tiba di Makau. Setelah berunding dengan pembantu-pembantu dekatnya juga dengan para orang antaran, Jun Lip memutuskan untuk tinggal tiga hari lagi di kampung itu, dan selama tiga hari akan diadakan upaya maksimal untuk menemukan orang-orang yang hilang itu. Kalau dalam tiga hari tak menemukan mereka, maka sepuluh Piansu akan ditinggalkan di kampung itu. Untuk meneruskan pelajakan, kalau perlu minta bantuan tambahan dari Lam Hia. Sementara rombongan selebihnya akan melanjutkan perjalanan ke Makau. Ang Siok Sim Begitu terjaga dari pingsannya ia mendapati matanya tertutup kain mulutnya tersumpal kain juga yang untungnya adalah kain yang tidak bau tangan dan kakinya terikat rat dengan tali. Tubuhnya tergeletak di lantai. Papan yang berguncang gunung dan berdetak-detak agaknya itulah lantai sebuah gerobak kuda yang kadang dijalankan cukup cepat, karena terdengar gemuruhnya derak derik roda gerobak dan derak kuda-kuda penariknya. Dan sebentar-sebentar terdengar suara si kusir membentak kuda-kudanya dan bunyi cemetinya. Ang Siok Sim juga sadar bahwa ia tidak sendirian dalam keadaan seperti itu sebab sementara tubuhnya terguncang-guncang kereta, ia menyenggol-nyenggol tubuh lunak aa orang gadis di dekatnya. Pasti Mawan Yok dan Mawan San tebak Ang Siok Sim sambil mencoba. Mengingat-ingat peristiwa yang bisa diingatnya. Agaknya kami bertiga diculik. Entah siapa yang menculik kami dan apa maksudnya? Ang Siok Sim tidak tahu ia sudah berapa lama dibawa para penculik itu, karena itu ia juga tidak tahu sudah berapa jauh ia. Terpisah dengan rombongan Kim Sai Pian Heng La Sedih mengingat Jun Lip yang pasti kebingungan dan bakal memikul tanggung jawab besar dari perusahaannya maupun dari keluarga Madi Maka O La Sedih juga bahwa kakak beradik Sima harus mengalami kejadian tidak enak yang bisa mengancam keselamatannya. Berdasar pikiran Ang Siok Sim, pasti sasaran utama penculikan adalah kedua nona Sima, sebab mereka adalah anak-anak orang kaya dan orang berkedudukan di Makau, mereka berasal dari keluarga yang bisa diperas oleh para penculik. Sedang Ang Siok Sim menganggap dirinya tak ada artinya, siapa sudi susah-susah menculiknya memangnya untuk memeras siapa. Selagi Ang Siok Sim melantur pikirannya, tiba-tiba dirasakannya tubuh si gadis yang di dekatnya itu bergerak, harumnya pupur dan minyak wanginya membuat tang. Siok Sim berdegup kenca. Lalu dirasakannya lengannya dirambati jari-jari berkulit. Halus. Jari-jari itu merambat sampai ke bagian pergelangan tangan Ang Siok Sim yang diikat tali. Lalu jari-jari itu merabah-rabah mencari-cari simpul talinya, dan mulai berusaha mengendorkan simpul ikatan Ang Siok Sim. Ang Siok Sim segera paham niat gadis di sebelahnya yang diduganya mawanyok itu yaitu berniat saling menolong melepaskan ikatan. Si gadis sendiri agaknya masih terikat tangannya, jari-jarinya tak dapat menggapai ikatan di pergelangan tangannya sendiri tetapi dapat menggapai simpul ikatan di pergelangan tangannya Ang Siok Sim. Setelah paham niat mawanyok, diam-diam Ang Siok Sim mencertawakan dirinya sendiri dalam hati, karena tadi sempat menduga mawanyok berkelakar atau bermaksud lain dengan germetan jari-jarinya. Setelah tahu niat mawanyok, Ang Siok Sim berusaha agar tidak mempersulit upaya si gadis melepaskan simpul ikatannya itu. Dengan kera. Titik membuat tangannya tidak bergerak, meski kadang terpaksa bergerak juga karena guncangan kereta. Pelan-pelan simpul-simpul itu makin kendor oleh jari-jari mawanyok, sambil Ang Siok Sim membayangkan betapa sakitnya jari-jari mawanyok yang halus sebab tali-tali yang digunakan para penculik amat kasar dan simpulnya pun kuat. Setelah tangan Ang Siok Sim terlepas, Ang Siok Sim balas melepaskan simpul ikatan yang titik membelenggu mawanyok. Lalu ikatan tangan mawansan juga dilepaskan. Habis itu tutup metu dan sumpal mulut dapat dibuang pula meski dengan gerakan yang susah payah karena sempitnya ruang. Tutup metu sudah terbuka, namun percuma, sebab ruang dalam kereta itu benar-benar amat gelap, tak setitik cahaya pun masuk, jadi matu mereka tetap tak bisa melihat apa-apa. Namun terbukanya sumpal mulut setidaknya bisa membuat mereka saling berkomunikasi meskipun harus berbisik-bisik. Nona mawanyok Ang Siok Sim coba memastikan orang di sebelahnya. Koma benar, ini aku, kakak Sim. Bagaimana keadaanmu ada yang luka? Hati Ang Siok Sim merasa nyaman juga mendapat perhatian dari seorang gadis, jawabnya, aku tidak apa-apa. Nona sendiri bagaimana? Aku juga tidak apa-apa. Nona wansan bagaimana? Juga tidak apa-apa, terdengar jawaban mawansan dari sisi lain tubuh mawanyok. Suaranya tak terdengar takut sedikit pun, namun malahan mengerutu kesal, sekantong kuaci gurih yang kubeli agaknya diambil penculik-penculik itu. Mawanyok segera menegur adiknya, namun Ang Siok Sim hampir tak dapat menahan tertawanya. Selain geli ia juga kagum melihat ketapahan gadis-gadis itu. Pikirnya, anak-anak orang kaya biasanya manja dan cengeng, tak tahan kesulitan sedikit pun juga. Tetapi gadis-gadis Sima ini tenang dan bernyali besar. Terdengar bisik mawanyok kemudian. Kakak Sim, kaki kita masih terikat. Biar aku lepaskan, aduh rupanya sambil berkata demikian. Ang Siok Sim juga hendak bangkit agar tangannya bisa menjangkau ke bagian kaki. Namun kepalanya baru terangkat sejangkau dan jidatnya sudah membentur papan yang keras. Agaknya mereka bertiga bukan cuma dibawa dengan kereta, melainkan dimasukkan di suatu ruangan rahasia di lantai kereta yang berlangit-langit rendah, mungkin untuk menghindari pemeriksaan kalau kereta itu melewati pos pemeriksaan. Baik pos resmi kerajaan maupun pemeriksaan oleh kaum gunung hijau seperti yang mereka alami dulu. Pantas gelapnya bukan main. Desis Ang Siok Sim sambil merabar-rabar papan di atas wajahnya. Kepalamu sakit, kakak Sim tanya mawanyok penuh perhatian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sahut Ang Siok Sim. Hati-hati, nona berdua, jangan mengangkat kepala, bisa benjol. Baru selesai Ang Siok Sim berkata demikian, terdengar suara duk disertai ma. Wan San mengaduh tertahan. Adik San, kepalamu terbentur tanya mawanyok. Ya, aku sedang mencari kuacipu. Kuaci saja yang kau pikirkan. Tak ada pekerjaan semacam ini, kalau makan kuaci kan enak. Kau tidak menyadari betapa besar kesulitan yang bakal menimpa ayah ibu kita di. Makau, kalau para penculik mulai memeras mereka, kakak sudah tahu permintaan para penculik itu? Belum. Tapi bisa ku duga pastilah permintaan para penculik itu sesuatu yang berharga. Para penculik pasti sudah memperhitungkan, tanpa mengancam keselamatan kita maka ayah atau ibu takkan mengawalkan permintaan para penculik, makanya mereka culik kita. Jadi kita ini sedang diculik, kak. Kau pikir sedang diapakan diajak Tamasha? SSST, Ang Siaksim melerai pembicaraan kakak beradik itu. Coba rasakan, kereta ini melambat jalannya, mungkin hampir sampai ketujuan. Entah sedang di mana ya kita ini? Itu urusan belakangan. Nona, tapi kalau tiba di tujuan dan para penculik menemukan kita sudah bisa melepaskan ikatan pastilah para penculik akan lebih ketat menahan kita dan makin sulit kita kabur. Padahal ikatan di kaki kita belum terlepas. Enaknya bagaimana? Kakak Sim, mari kita coba geser papan di atas wajah kita ini. Mereka bertiga menaruh ke enam telapak tangan mereka di bawah lempengan papan yang tepat di atas hidung mereka, setelah Ang Siaksim memberi aba-aba 1-2-3 lalu mereka mengerahkan tenaga mendorong papan itu. Ternyata tak bergeming sedikit pun meski tenaga mereka bertiga sudah dikerahkan dan bahkan mereka masing-masing sampai terkentut satu kali. Maka ruang yang sudah sempit dan pengap itu jadi tambah menyengsarakan karena bau kentut ketiga orang itu. Ruang sempit ini benar-benar dibuat kokoh, keluhang. Siok Reim. Di atas papan ini mungkin ditindih dengan benda. Berat. Kereta yang ada ruang rahasianya seperti ini barangkali adalah kereta milik komplotan penyelundup. Ruang ini untuk menyembunyikan barang-barang selundupan, mawanyok menduga-duga. Apakah ayah punya permusuhan dengan komplotan penyelundup? Setelah usaha menggeser papan tidak berhasil, akhirnya ketiga tawanan itu menyerah, tidak berbuat apa-apa lagi. Apalagi. Karena mereka merasakan kereta sudah berhenti berarti mereka tidak punya waktu lagi. Terdengar suara sikusir kereta masuk ke bagian dalam kereta dan terdengar suara kunci. Lalu Ang Syok Sim bertiga merasa udara segar mengusap wajah mereka ketika lantai kereta di atas mereka dibuka. Ternyata lantai itu tebal, kuat dan diberi yang sel seperti pintu serta dipasangi gembok pula. Tak heran dorongan Ang Syok Sim bertiga tadi tak menghasilkan apa-apa. Namun kusir kereta itu pun kaget melihat ketiga tawanannya sudah terlepas ikatan tangan, tutup metu dan sampal mulutnya, hanya ikatan kaki yang belum sempat dilepaskan karena posisi tubuh yang tak memungkinkan. Kusir itu seorang lelaki empat puluhan, berkulit bersih dan berwajah cukup cerdas dengan tubuh tegap, tampangnya sungguh tidak cocok untuk jadi kusir kereta. Ia tertawa melihat Ang Syok Sim bertiga, katanya. Ternyata kami terlalu meremahkan kalian. Kalian berhasil melepaskan semua ikatan kecuali kaki kalian. Tetapi mulai sekarang, jangan harap kalian bisa lepas, kalian berada di tengah-tengah sarang kami yang terkuat penjagaannya. Di mana kami sekarang tanya Mawanyok. Di suatu tempat, sahut orang itu. Orang itu membuka ikatan kaki. Mereka bertiga, lalu memerintah tanpa membentak, keluarlah. Ang Syok Sim bertiga melihat di luar kereta sudah ada beberapa orang berdiri menunggu. Sikap mereka ternyata tidak mirip sedikitpun dengan sikap kawanan penculik yang dibayangkan Ang Syok Sim bertiga. Orang-orang itu memang tidak ramah, namun sikap mereka tidak kasar, bahkan bisa dibilang berdisiplin mirip tentara meskipun tidak berseragam. Ang Syok Sim bertiga keluar dari kereta, dan setelah di luar kereta baru mereka lihat ujud kereta yang disebut kereta penyelundur oleh Mawanyok itu memang tidak terlalu indah namun kelihatan kokoh. Jendela-jendelanya yang kecil-kecil lebih mengesankan. Sebagai lubang untuk memanah atau menembakkan bedil daripada untuk kenyamanan penumpang. Kemudian tempat yang mereka datangi, Ang Syok Sim melihat. Itu seperti sebuah perkemahan yang tersembunyi di tengah hutan, dengan hanya satu jalan masuk keluar yang terjaga. Bangunan-bangunannya mirip barak-barak memanjang, satu barak bisa ditempati ratusan orang. Dan dengan menghitung baraknya, Ang Syok Sim menaksir kalau perkemahan tersembunyi itu bisa dimuati lima ribu orang. Ang Syok Sim heran, kalau namanya kampung, kenapa tidak ada wanita, anak-anak dan orang-orang tua yang adalah lelaki semuanya, dan usianya. Antara 20 sampai 40 tahun, di antara barak-barak terlihat ada petak-petak tanah yang digarap untuk tanaman pangan, dan di tengah-tengah kampung Ganjil itu nampak ada ratusan lelaki sedang berlatih. Perang-perangan Orang yang tadi menjadi kusir kuda dan sekarang sedang menggiring Ang Syok Sim bertiga, bertanya kepada Ang Syok Sim. Apa yang kau lihat? Biarpun Ang Syok Sim ini cukup Cerdas, namun ia terlalu polos. Ditanya seperti itu, tanpa ragu sedikit pun ia menceritakan kesan-kesan yang didapatnya, kepada penanyanya. Sehingga orang itu berkata, kau terlalu cerdas untuk sekedar jadi tukang angkut barang di Kim Sai. Piau Heng, orang muda. Namun justru sikap polos itu juga melegakan penanyanya tadi, sebab orang polos begini tidak mungkin terlibat menjadi anggota gerakan rahasia yang manapun juga, atau memikul tugas rahasia apapun juga. Sebab kalau tugas-tugas rahasia dibebankan orang sepolos ini, bisa bocor semua rahasia. Jadi Ang Syok Sim dianggap sekedar sebagai seorang pemuda lugu yang memiliki kecerdasan namun belum menemui nasib baik sehingga baru mendapat pekerjaan sebagai kulikim Sai Piau Heng. Ang Syok Sim bertiga digiring oleh beberapa orang, tidak diikat, ke sebuah barak yang agaknya akan menjadi tempat penyekapan mereka. Melihat orang-orang itu ternyata tidak galak, meskipun juga tidak ramah, Ang Syok Sim jadi berani bertanya kepada si kusir kereta tadi, apakah kalian ini yang disebut kelompok gunung hijau yang suka menggeledah rombongan-rombongan perjalanan? Pertanyaan Ang Syok Sim itu tidak dijawab atau digubris sedikitpun. Ang Syok Sim berusaha mencari sesuatu yang bisa mencirikan dari golongan mana. Orang-orang itu, seperti bendera, atau tanda di pakaian mereka namun tak didapatinya. Hanya dugaan Ang Syok Sim bahwa inilah sebuah kekuatan tempur yang tersembunyi. Ang Syok Sim yang tidak tahu menahu urusan kekuasaan di negeri itu, akhirnya memutuskan dalam hati untuk lebih mengutamakan keselamatan kakak beradik Syima daripada urusan yang tak ia ketahui ujung pangkalnya. Mereka bertiga dimasukkan sebuah rumah berdinding kayu tebal yang tergolong nyaman. Tetapi jelas takkan mungkin kabur dari situ, karena jendela-jendelanya bertrali besi. Ada kamar-kamar, ada ruang makan, dapur dan sebagainya. Si kusir kereta berkata, ini tempat kalian. Kalian ku perlakukan sebaik mungkin, sebab kami bukan kelompok orang yang suka menyusahkan orang tanpa alasan. Kalian sudah menyusahkan kami. Itu karena ada alasannya. Dan, kami usahakan sekecil mungkin penderitaan yang kalian alami. Makan, minum pakaian, air mandi, akan kami cukupi. Habis berkata demikian, orang itu menutup pintunya, menguncinya dari luar. Penjaga-penjaga ditempatkan di sekeliling rumah itu, bergantian mengawasi selama 24 jam terus-menerus. Penculik-penculik yang ramah, kata Mawan Yokesal. Entah sampai kapan kita harus di sini. Mawan San menyambung. Tadi katanya, minta apa saja boleh. Hus, siapa bilang minta apa saja boleh? Orang tadi, dia tidak bilang begitu kok, ya, kira-kiranya begitu. Kalau betul minta apa saja boleh, mau minta apa? Minta diantarkan pulang ke Makau. Ang Syok Sim dan Mawan Yok mau tak mau tertawa mendengarnya. Kata Ang. Syok Sim, minta apa saja boleh, kecuali yang satu itu. Buat apa mereka susah-susah menculik kita kalau lalu dilepaskan lagi. Kalau begitu, minta kuaci gurih saja. Cobalah minta, nanti kalau penjaganya datang, sementara. Itu, si kusir kereta lalu. Melangkah menuju bangunan kayu yang paling besar dan paling bagus di bagian tengah perkemahan tersembunyi itu. Langsung ia menghadap seorang lelaki berusia 45 tahun, berwajah keras dengan jenggot pendek berwarna kelabu. Tanpa banyak basa-basi, si kusir kereta melapor, lapor, komandan Fui, penculikan kedua putri Mabian berhasil. Meski tak sengaja terculik juga seorang lainnya yang kurang. Berguna, seorang Kuli Kim Sai Pion Heng bernama Ang. Syok Sim. Orang yang dipanggil komandan Fui itu duduk santai sambil berkipas-kipas. Baik. Simpan mereka baik-baik. Si Kuli Kim Sai Pion Heng itu pun mungkin kelak akan kita temukan gunanya. Sekarang, apakah aku harus ke Makau untuk mulai menekan Mabian? Ya. Hanya ada pergantian siasat. Pergantian siasat boleh aku tahu, komandan. Baru saja ada utusan dari Panglima, menyampaikan perintah agar rencana nomor dua dikesampingkan dulu, jalankan rencana nomor tiga. Ingat rencana nomor tiga? Ingat, komandan. Nah, pemanfaatan putri-putri Mabian di tangan kita itu pun kita sesuaikan dengan rencana nomor tiga. Baik, sekarang aku akan berangkat ke Makau. Sudah sore listirahatlah dulu, besok Fajar berangkat rasanya takkan terlambat. Sikusir kereta itu pun berlalu dari hadapan komandan Fui. Tahun 1516 Makau diserahkan oleh Kaisar Dinasti Bank ke pihak Portugis yang berjasa mengamankan jalur perdagangan laut timur dari para bajak laut. Tempat itu kemudian berkembang menjadi salah satu dari empat pangkalan penting Portugis di Asia yaitu Goa, India. Malaka, Makau dan Nagasaki tahun 1557 Makau mulai didiami orang-orang Portugis dalam jumlah besar dan berkembang menjadi kota yang ramai. Kota yang berpenghuni dua macam. Bangsa, Makau. Bangunan-bangunan gaya hidup bahasa sehari-hari, agama dan kebiasaan-kebiasaannya juga campuran dua bangsa. Iring-iringan Kim Saipin Heng memasuki wilayah Portugis itu dengan semangat yang merosot pada pengawal-pengawalnya. Jun Lip yang diharapkan memberi semangat kepada anak buahnya pun kini melangkah loyo. Di perbatasan kota, mereka melewati sebuah bendera salib putih hijau bendera Portugis. Dan berpapasan dengan beberapa benda terbuka yang dinaiki orang-orang Portugis. Jun Lip membawa rombongannya ke kantor cabang Kim Saipin Heng. Di situ dengan lesu ia melaporkan perjalanannya, sambil menyatakan ia sanggup bertanggung jawab atas diculitnya putri-putri. Mabian. Kapal cabang Kim Saipin Heng di Makau pun. Mas Gun mendengar laporan itu. Mabian memang bukan orang yang selalu berpengaruh di Makau, namun juga bukan tokoh yang bisa dipandang enteng. Sedikit banyak kepercayaan orang kepada Kim Saipin Heng akan luntur. Namun ia tidak mau menekan Jun Lip yang tanpa ditekan pun sudah nampak kusut dan loyo. Sudahlah, Saudara Jun Ka sudah berusaha sekuat tenagamu namun. Kadang-kadang memang ada sesuatu di luar kemampuan kita. Kau istirahatlah. Urusan. Berbicara dengan Tuan Ma, serahkan kepadaku, aku kenal baik dengannya. Begitu juga pengiriman barang-barang dan orang-orang ke alamat. Masing-masing, biar dilakukan orang-orangku. Kalau Tuan Ma gusar dan ingin menuntut sesuatu kepada Kim Saipin Heng, jangan luputkan aku dari pertanggung jawaban, kakak Sui. Akulah yang paling bertanggung jawab. Hal itu kita bicarakan nanti. Saja. Sekarang istirahatlah. Kepala cabang Kim Saipin. Piaw Liang itu sendiri kemudian mengunjungi Mabian menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya disertai janji bahwa Kim Saipin Heng akan tetap menyelidiki dan mencari putri-putri Mabian itu sampai bisa dipastikan nasibnya. Mabian yang sebelumnya sudah mendengar kabar itu dari Bibi Ma adiknya yang dari Lempia menemani anak-anaknya, tidak kaget lagi mendengar dari kepala cabang Kim Saipin Heng. Sedangkan wanita Portugis yang menjadi istri Mabian, agak melua pemosinya dan dengan bahasa Han yang lumayan lancar tak terhindar menyalahkan Kim Saipin Heng dan menuntut tanggung jawabnya ia dibantu Bibi Ma yang sepanjang jalan sudah menyalah-nyalahkan Jun Lip terus, dan sekarang bersama kakak iparnya ikut. Menyalah-nyalahkan kepala cabang Kim Saipin Heng itu sampai Mabian merasa tidak enak sendiri dan mencoba meredakan istrinya. Dan adik perempuannya, sudahlah kalian berdua sikap kalian ini tidak membantu. Apa-apa, hilangnya anak-anak kita, sedikit banyak aku juga ikut bersalah. Aku lupa posisiku yang penting di Makau ini, dan masuk akal kalau ada pihak yang ingin memanfaatkan posisiku dengan menculik anak-anakku. Aku gegabah sekali membiarkan mereka menempuh perjalanan darat melewati tempat-tempat yang banyak banditnya. Harusnya ku bawa anak-anak bersamaku lewat perjalanan air. Chuan menduga ada pihak yang merencanakan memeras Chuan tanya kepala cabang Kim Saipin Heng di Makau. Dugaanku begitu, saudara sui, sahut Mabian sambil menarik napas. Bagaimanapun, aku tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kim Saipin Heng untuk segala usahanya. Setelah sekali lagi berjanji akan melakukan penyelidikan, kepala cabang Kim Saipin Heng di Makau itu pun berpamitan meninggalkan rumah Mabian yang megah. Rumah dekat dermaga itu bergaya bangunan campuran Cina-Portugis, menghadap kelautan luas. Dugaan Mabian menjadi kenyataan ketika beberapa hari kemudian ia didatangi seorang tamu. Seorang lelaki berusia 40 tahun, berkulit bersih memelihara berwok halus, tegap sikapnya halus dan sopan, memakai jubah panjang. Berwarna biru laut dengan ikat pinggang merah kuning. Ia datang tanpa senjata. Setelah duduk dengan Mabian di ruang tamu, dengan halus tamu yang tanpa menyebutkan nama itu mulai mengaku terus terang bahwa pihaknya lah yang menculik anak-anak Mabian. Gayanya yang sopan dan halus itu membuat Mabian tak menduga, namun berkobar juga kemarahannya. Jadi pihak mulah yang menculik anak-anak kutanya Mabian. Sambil menahan diri sekuatnya, sampai tangannya mencengkeram kuat-kuat pegangan kursinya. Kau tak sadar akibatnya berhadapan denganku dengan pengaruhku di mana-mana? Orang itu menjawab kalem. Entahlah di kemudian hari barangkali kami akan menyadari akibat tindakan kami dan di kemudian hari kami bakal menyesal tetapi itu urusan besok. Yang kami sadari sekarang, Chuan harus tunduk kepada kami kalau ingin. Putri-putri Chuan selamat itu. Saja. Mabian benar-benar gusar melihat sikap orang itu yang agaknya benar-benar tidak kena gertakannya sedikitpun. Tetapi kenyataannya memang sekarang Mabian sedang berada di pihak yang tertekan dan harus memenuhi syarat-syarat yang bakal diajukan orang itu. Angin dari arah laut yang berhembus masuk ruangan lewat. Jendela-jendela rumah gaya setengah Portugisnya, rasanya susah mendinginkan panas hati Mabian. Apa yang kalian mau uang keterangan? Keterangan-keterangan tentang apa? Kami tahu Chuan mebekerja pada pemerintah koloni Portugis ini sebagai salah seorang terpercaya di gudang senjata. Chuan pastilah mengetahui setiap kali ada senjata yang dikeluarkan dari gudang dan senjata-senjata itu dikirim kepada pihak mana. Hihihi. Kami tahu betapa liciknya Portugis yang diinginkan hanya keuntungan besar dari pihak-pihak yang bertekai. Di Cina, di Jepang, di Malaka, Portugis menjual senjata kepada pihak mana saja asal beruntung. Nah kami hanya ingin tahu lewat Tuan, siapa-siapa yang Portugis kirimi senjata dan tanggal pengirimannya itu saja. Mabian menarik nafas. Chuan setuju orang itu menekan. Aku setuju kalau sudah yakin bahwa kedua putriku tak kurang suatu apapun. Kedua putri Chuan kami perlakukan dengan baik, tetapi kalau Chuan ingin meyakinkannya, Chuan boleh kirim seorang kepercayaan Chuan untuk kuajak bersama aku melihat putri-putri Chuan. Nanti orang itu akan bisa melapor kepada Chuan apakah kata-kataku benar atau tidak. Mendengar itu, dibenak ma. Bian melintas sebuah gagasan, ini sebuah peluang kalau orang yang ku kirim itu. Bisa tahu di mana. Putri-putriku disekap bisa ku kirim jagoan-jagoan tangguh untuk membebaskan. Putri-putriku. Seolah dapat menebak pikiran Mabian, orang itu tiba-tiba tersenyum sambil berkata, kami bukan golongan yang suka menyusahkan orang tanpa alasan. Tetapi kalau ada alasannya, kami tak ragu untuk bertindak sekeras apapun. Mabian menelan ludahnya, menenangkan debar jantungnya lalu berkata, Eh HM, akan ku cari orang yang bisa dipercaya untuk memastikan keselamatan anak-anakku. Boleh aku minta waktu satu hari? Kami tidak berkeberatan. Besok aku kemari pada waktu seperti ini dan orang itu harus sudah ada di sini untuk bisa kuajak melihat keadaan. Putri-putrimu. Eh, kenapa tidak Wan sendiri yang pergi? Tugas-tugasku di sini banyak tak bisa ku tinggalkan. Baiklah, dan pesan kami jangan macam-macam agar tidak memberi alasan bagi kami untuk bersikap buruk kepada putrimu. Lalu orang itu berdiri memberi hormat dengan sopannya dan pergi dari rumah Mabian. Singkatnya, Mabian menemukan seorang yang dapat dan mau diutusnya untuk melihat keselamatan. Anak-anaknya dan orang itu pun berangkat bersama utusan kelompok penculik. Dan belasan hari kemudian orang itu kembali kepada Mabian untuk melaporkan bahwa Mawanyok dan Mawansan tak kurang suatu apapun meski dikurung. Bahkan Mawansan katanya sedikit lebih gemuk. Mabian yang mendengar itu tak tertahan tersenyum juga, ahanak itu kebiasaan makannya tak berkurang meskipun sedang berada dalam masalah besar. Namun ia menarik napas mengingat kedua putrinya itu masih di tangan penculik. Mabian rupanya para penculik itu memang agak berbeda. Mereka tidak minta uang tetapi. Mabian menghentikan kata-katanya karena sadar perjanjiannya. Dengan pihak penculik itu harus dirahasiakan serapat-rapatnya ia lalu beralih ke pertanyaan. Kau tahu mereka itu dari kelompok apa? Berhari-hari aku bersama. Mereka namun tak dapat kutebak sedikitpun mereka dari golongan mana. Kau ingat jalannya ke tempat anak-anakku disekap? Hanya ingat setengahnya. Setelah itu mataku ditutup selama berhari-hari dan aku tidak tahu arah lagi. Ketika dibuka lagi, tahu-tahu sudah berhadapan dengan kedua putri tuan. Ketika hendak meninggalkan tempat itu kembali mataku ditutup dan aku dibawa ke suatu tempat yang tak jauh lagi dari kota ini baru tutup mataku dibuka. Harusnya udah kuduga hal itu, Mabian menarik nafas. Tempat disekapnya. Putri-putriku itu kira-kira seperti apa? Menurut pengamatanku, seperti sebuah markas tentara tetapi tersembunyi di sebuah hutan yang amat luas dan lebar. Markas tentara? Tentara tanpa seragam, tanpa bendera sehingga aku tidak tahu mereka dari pihak mana. Tetapi orang-orangnya kelihatan tangkas dan berdisiplin. Mungkinkah mereka ini, seperti yang kudengar beritanya di utara sana tentang, yang disebut laskar gunung hijau yang kabarnya ditakuti para pangeran dan jenderal dinasti Beng bahkan oleh kaisar sendiri sehingga pengaruhnya dapat menyatukan. Kekuatan-kekuatan di selatan. Yang sering terpecah belah, entahlah. Setelah orang itu pergi utusan pihak penculik itu pun muncul kembali di rumah Mabian. Datang-datang ia langsung bertanya, Nah, kata-kataku benarkan putri-putri cuan tak kurang suatu apa. Sampai kapan pihakmu akan menahan mereka apakah selamanya? Tentu saja tidak selamanya. Hanya sampai, situasi berkembang tepat seperti yang kami kehendaki. Kalau perkembangan situasinya ternyata lain. Aku sulit menjawabnya. Cuan ma. Tetapi aku bisa menjamin bahwa pihak kami tidak keterlaluan kok. Nah, sekarang, dalam waktu dekat ini ada kiriman senjata ke pihak siapa? Lusa besok, ada 500 senjata api Portugis akan dikirimkan ke Xiaohin. Dua hari kemudian, 200 pucuk dikirim ke Hokian. Lewat jalan mana? Yang ke Xiaohin mungkin akan dinaikkan kapal dulu sampai Lemkun, dari Lemkoan baru menempuh jalan darat ke Xiaohin. Yang ke Provinsi Hokian juga dikapalkan dari sini langsung dititahkan di Pelabuhan Hokchiu. Orang itu tersenyum, suatu awal kerjasama yang baik. Tuan ma. Terima kasih untuk keterangan-keterangannya mudah-mudahan. Rencana kami cepat berhasil dan kami cepat membebaskan putri-putri tuan. Lalu orang itu pun pergi. Meninggalkan mabian yang duduk memegangi kepalanya yang seolah-olah hendak copot, sambil berdoa dalam hati, Ya Tuhan, semoga yang kulakukan ini tidak menimbulkan bencana besar. Aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh para penculik itu. Sementara si utusan penculik itu meninggalkan makau dan kembali ke markas tersembunyinya di Tengah-tengah hutan. Hutan yang tak jelas siapa pemiliknya karena letaknya di antara Provinsi Hokian yang dikuasai Pangeran Tongeng, dengan Provinsi Kuisai yang dikuasai Pangeran Bationg. Kedua pangeran yang bertikai memperluas daerah bawahan namun yang mereka incar adalah daerah-daerah yang sudah jadi alias yang sudah digarap orang dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan seperti hasil bumi atau pajak atau uang lewat. Itu yang mereka perebutkan bukan hutan itu. Sehingga kedua pihak yang bertikai tak tahu kalau di tengah-tengah hutan itu tahu-tahu sudah bersarang. Sebuah kekuatan tersembunyi. Setelah meyakinkan bahwa dirinya tidak sedang dibuntuti, utusan penculik yang dari makau itu pun menyelingap ke hutan dan setelah lewat jalan. Setapak yang berliku-liku serta tak terkena matahari, ia sampai ke markas tersembunyi itu. Hari sudah senja, obor-obor sudah dipasang, namun ia langsung menghadap Komandan Fui untuk menyampaikan keterangan yang didapatnya dari Mabian tentang pengiriman senjata-senjata itu. Mendengar itu, Komandan Fui yang bernama Fui Tatliong itu tertawa. Hahaha, kedua pangeran tolol itu rupanya. Belum bisa melupakan pertikaian mereka. Dulu mereka berhenti bertikai setelah Lian Kong masuk ke istana kedua pangeran itu dan mengancam kedua pangeran itu. Sekarang ketika Lem Hia terancam dan mereka disuruh membantu dengan sepertiga pasukan masing-masing, mereka menggunakan kesempatan untuk memborong senjata dari Portugis. Pastilah mereka punya alasan yang baik untuk memperkuat diri. Asal kita jangan melupakan. Lian Kong, dia bisa membuat segalanya berantakan, orang yang baru kembali dari Makau itu mengingatkan. Kita dan Lian Kong seperti dua petarung yang berada dalam sebuah ruangan gelap pekat, saling tidak mengetahui posisi pihak lain. Gerakan kita kali ini harus sangat rapi, jangan sampai Lian Kong yang punya sejuta metu dan sejuta telinga itu lalu bisa menebak posisi kita. Fui Tat Hang mengangguk. Kita akan bergerak. Sehalus-halusnya, lagi pula saat ini Lian Kong pasti sedang mencurahkan perhatian di sepanjang tepian selatan. Tiang Kang yang ia perhitungkan akan menjadi garis perlindungan untuk mengamankan Lem Hia. Ia sudah termakan oleh rencana palsu kita yang sengaja kita bocorkan lewat situa goblok Eng Tianbok itu. Hahaha, bahkan Eng Tianbok sendiri tak tahu kalau ia hanya sekedar kita peralat untuk membocorkan rencana palsu itu. Namun meski rencana palsu itu sudah menyebar luas, Lian Kong belum sepenuhnya menampakkan diri. Ia masih terlalu samar dan terlalu kabur untuk dimasukkan perhitungan yang bermunculan. Terang-terangan baru beberapa punggawa bawahannya begitu laporan yang kuterima. Karena Lian Kong belum muncul itulah Panglima menyuruh kita menjalankan rencana nomor tiga. Rencana itu akan membakar wilayah Tenggara ini begitu hebat, dan mudah-mudahan Lian Kong akan muncul dan dapat kita kenali posisinya dan kekuatannya. Malam itu meskipun langit gelap separuh dari penghuni markas tersembunyi itu bergerak meninggalkan markas mengendap-endap dalam kegelapan hutan tanpa obor, sebab mereka sudah berlatih berjalan malam dan menentukan arahannya berpeduman. Bintang-bintang di langit. Fui Tat Hang sendiri memimpin pasukan, didampingi seorang. Cham Chiang, Letnan Kolonel, keturunan Mongol bernama Tam Tejin. Sungai Mutiara yang bermuara di dekat bandar Makau, bukanlah sungai selebar dan sepanjang Hang Ho maupun Tiang Keng di utara namun tetap berguna sebagai jalan air untuk mencapai pedalaman karena sungai itu melewati beberapa provinsi. Siang Hari yang udaranya gerah itu tiga buah kapal berukuran sedang tengah berlayar. Beriring-iringan ke arah pedalaman jalannya agak lambat karena menentang arus layar digelar setengah penuh. Bendera-bendera di atas kapal itu adalah benderanya Pangeran Luong. Satu di antara kapal itu yang di tengah, bentuknya tidak menyerupai Yung Cina melainkan lebih mirip Galiun. Portugis yang sering dijuluki benteng berjalan atau benteng terapung. Dijuluki demikian sebab di lambung kapal ada jendela-jendela persegi berderet dan moncong-moncong meriam nampak mengancam di belakang jendela-jendela itu. Ada 12 meriam di lambung kanan dan 12 lagi di lambung kiri. Kapal itu adalah hadiah gubernur jenderal Portugis untuk Pangeran Luong karena Pangeran Luong menolak permohonan pihak Belanda untuk ikut berdagang hasil bumi di pedalaman Kui Ciu. Dengan melayari sungai Mutiara. Belanda adalah saingan berat Portugis dalam perdagangan di timur jauh. Ketiga kapal itu memasuki sebuah jalur yang sepi, tak ada perahu-perahu nelayan karena tempat itu jauh dari kampung-kampung nelayan. Sungai di bagian itu juga menyempit sehingga arusnya deras dan perahu-perahu nelayan yang kecil-kecil serta ringan-ringan itu bisa terbalik. Di kiri kanan sungai adalah tebing-tebing yang terjal, hanya bisa dipanjat oleh monyet oleh derasnya arus yang menentang. Ketiga kapal itu jadi melambat jalannya. Sehingga pemimpin pasukan memerintahkan agar menambah layar agar bisa laju. Tetapi setelah layar dikembangkan, sepenuhnya kapal-kapal itu tetap tertahan. Lajunya, bahkan ada bahaya kapal bisa. Terbalik karena di bagian atasnya angin mendorong ke arah pedalaman, sedang. Di bagian bawah ada dorongan arus air. Yang menghambat laju kapal di bawah. Ke arah muara, ditambah adanya sesuatu yang menghambat di bawah air. Jurumudi kapal terdepan melapor. Kepada pemimpin perwira gendut bawahan pangeran lu. Ong, yang bernama San Kinmo, perwira. San, bagian bawah perahu agaknya ter-sangkut sesuatu di bawah air. Ketika itu kapal memang sudah genol yang goyang agak keras hingga orang. Orang harus pasang kuda-kuda dan pegangan apa-apa kalau tidak ingin jatuh. Setelah layarnya dikurangi, barulah kapal-kapal itu agak tenang namun agak. Mundur terbawa arus. Perintah San Kinmo, terjunkan penyelam-penyelam untuk memeriksa dan membereskan apa yang menyangkut di bawah kapal perintah itu pun dilakukan. Beberapa penyelam terjun ke air hanya dengan bercelana pendek sambil membawa pisau-pisau tajam yang mereka gigit di mulut mereka. San Kinmo berdiri di pinggir gelada sambil melihat ke air sambil menunggu laporan penyelam-penyelamnya. Tak lama kemudian seorang penyelam menonggolkan kepalanya di atas air dan berteriak, Kapten yang menyangkut adalah jala-jala rotan yang dibanduli batu dan dipasang beberapa jengkal di bawah permukaan air. Sekarang teman-teman sedang memutuskan jala-jala itu. Nampak beberapa penyelam muncul ke permukaan air untuk mengambil napas. Habis itu lalu menyelam lagi untuk bekerja di bawah air. San Kinmo mengetpalkan tinjunya yang menghitam buku-buku jarinya sambil mengeram jala-jala rotan yang Sengaja dipasang beberapa jengkal di bawah air, ini jelas perbuatan tangan manusia. Entah ditujukan kepada kita atau ke pihak lain, kalau pemasang rintangan itu berani muncul, dia akan merasakan tinju geledeku sebelum menjadi perwiranya. Pangeran, Luong, San Kinmo yang peranakan. Birma itu memang pernah menjadi begal. Yang ditakuti para pedagang diperbatas. An Kui Chiu dan Birma. Julukannya Sian. San Luikun, Dewa Gunung bertinju petir. Meski dia bicara dengan garang, tak. Ulung jidatnya agak berkeringat juga. Maklum, perjalanannya kali ini bukan perjalanan biasa. Melainkan dalam rangka mengawal 500 pucuk senapan yang dibeli pangeran Luong dari Portugis. Senapan-senapan itu harus tiba disiaohin dalam keadaan utuh. Pasukan yang dibawanya pun cukup tangguh, seribu prajurit terbaik yang ada di jajarannya. Pangeran Luong, lengkap dengan penembak-penembak meriam yang berpengalaman, beberapa di antaranya pernah. Ikut kapal-kapal Portugis menjelajah. Sampai ke Kepulauan Selatan dan Bentruk. Dilaut dengan kapal-kapal Belanda. Inggris dan Spanyol. Kalau cuma bajak sungai biasa yang coba-coba menghadang perjalananku ini, mereka pastilah ibarat tular cari gebukan pikir Sankinmo. Tetapi kalau bukan, baru saja ia berpikir demikian, tiba-tiba Jurumudi yang berdiri di sebelahnya. Menunjuk ke tebing-tebing di tepi sungai. Kapten San, lihat titik. Tebing-tebing itu ratusan meter tingginya, sampai bagian atasnya tak terlihat karena berselimut kabut. Namun dari atas tebing itu mendadak berjuluranlah tali-tali panjang, ratusan utas tali. Lalu pada, tali-tali itu meluncur turun dengan tangkasnya orang-orang bersenjata, dalam jumlah amat banyak hal titik serupa terjadi di tebing. Yang satu lagi, Sankinmo mendengus dingin, itu dia, bandit-banditnya sudah muncul. Cukup banyak juga. Siapkan pasukan, terutama para pemanah dan penembak agar mengambil posisinya.